Wan Dong Hyuk, pembuat serial Squid Game, pada awalnya mempunyai ide membuat serial tersebut untuk sebuah acara pada tahun 2008. Saat itu posisi dia dan keluarganya sedang dalam kesulitan finansial. Naskah yang dibuat untuk serial tersebut dibuat dalam waktu satu tahun. Tetapi selalu ditolak oleh studio film dimanapun, hingga akhirnya diterima oleh Netflix 10 tahun kemudian pada tahun 2019. Wan mengatakan bahwa judul dan permainan di dalam serial tersebut terinspirasi dari permainan cumi-cumi aslinya. Permainan itu adalah kesukaannya ketika masih kecil, karena dia merasa permainan tersebut sebagai simbol masyarakat. Karakter Ji yang pada awalnya adalah seorang laki-laki, tetapi Wan merubah karakternya sebagai perempuan. Hal ini dikarenakan dia ingin menjelajah keterkaitan antara dua perempuan, yang terlihat ketika dia bertemu dengan Sae Biao. Boneka Raksasa yang muncul di episode pertama dibuat berdasarkan ilustrasi karakter ikonik dari sebuah buku teks pada tahun 1970 dan 1980. Dalam episode tentang gulali, para kru serial tersebut mengundang sejumlah pakar gulali untuk membuat gulali sungguhan, yang memakan waktu hingga tiga hari dan membuat ruangan studio beraroma gula. Seniman Chae Kyung-sun terinspirasi dari layaknya pagar untuk membuat topeng para pekerja tersebut, juga dari topeng tradisionalnya Korea yang bernama Hai Hotel. Rancangan pembuatan ruangan tempat pembakaran mayat dibuat berdasarkan kamp konsentrasi Auschwitz. Nomor telepon yang terdapat pada episode pertama ternyata nomor telepon asli dari seseorang yang mengatakan dia mendapatkan telepon sebanyak 4.000 kali per hari. Seorang kandidat Presiden Korea Selatan menawarkan untuk membeli nomor telepon tersebut darinya. Sampai saat ini Huan mengatakan belum ada rencana untuk membuat musim kedua untuk serial tersebut. Dia mengatakan berencana untuk membuat film lain sebelum memikirkan tentang membuat musim kedua Squid Game. Ada opini dan koreksi? Silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.